Kasus ibu hamil yang meninggal dunia usai dugaan penolakan rumah sakit menjadi sorotan. Kejadian bermula saat Kurnesih yang sedang hamil 9 bulan hendak melahirkan di RSUD Cireng, Subang, Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan suami Kurnesih, meski sempat ditangani di UGD, istrinya tak bisa mendapatkan perawatan lantaran pihak rumah sakit belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjung Siang, tempat korban dirawat sebelumnya. Kalau di UGD ya ditangani di UGD emang. Pas ke ruangan ponek itu ya IBB itulah ditolak. Ngomongnya apa pas itu? Kalau nggak salah denger, ini pasien dari Tanjung Siang, ya pulang lagi karena belum ada konfirmasi dari Puskesmas. Cuma itu aja yang... Atas kasus ini, pihak RSUD Subang membantah telah menolak pasien bersalin Kurnesih. Direktur utama RSUD Subang, Ahmad Nasuhi menyebut, pihak rumah sakit tak bisa melakukan penanganan medis berupa operasi kepada pasien lantaran ruang ICU sebagai tempat penanganan pasca operasi sudah penuh. Kita diinformasikan lewat bidan yang membawa pasiennya, bawa kondisi ICU penuh. Apakah hubungannya ICU penuh dengan kondisi pasiennya? Kalau kondisi pasien perdarahan seperti ini, ini jujur dikali perdarahan. Karena apa? Karena urut bijet itu. Sehingga dikhawatirkan adanya lepasnya ari-ari sebelum waktunya. Sudah dikasih tahu, ada ICU kita penuh. Jadi dalam kondisi seperti ini, bukan kita menolak. Karena apa? Kalau dioperasi mau taruh di mana? Kalau ditangani, ditanganinya nanti sampai kapan? Peristiwa ini diketahui terjadi pada Februari 2023 lalu. Kurnesih, 39 tahun, merupakan warga desa Buniara kecamatan Tanjung Siang, Subang. Kurnesih meninggal dunia bersama anak dalam kandungannya setelah tak bisa menjalani perawatan di RSUD Cireng, Subang. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.